Halo sahabat-sahabat dari Universitas Budhidharma, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. By the way, terima kasih atas undangannya pada hari ini untuk saya bisa berbagi di Universitas Budhidharma. Hari ini saya diminta untuk sharing mengenai strategi membangun UMKM unggulan. Nah, berapa di antara Anda yang mau menjadi seorang pengusaha? Oke, silakan simak ya, izinkan saya untuk sharing menggunakan PowerPoint slides ya. Guys, semua keterampilan bisnis dapat dipelajari. Semua keterampilan penjualan dapat dipelajari. Semua keterampilan yang menghasilkan uang juga dapat dipelajari. Anda dapat mempelajari keterampilan apapun yang perlu Anda pelajari untuk mencapai tujuan apapun yang Anda susun bagi diri Anda sendiri. Sesungguhnya, semua itu tanpa batas. Mungkin Anda tidak dapat melempar bola basket seperti Michael Jordan, atau memainkan biola klasik seperti Igor Stravinsky. Tetapi, Anda dapat mempelajari bisnis atau mempelajari keterampilan apapun yang menghasilkan uang. Setiap orang yang pandai mencetak uang dari bisnisnya pada saat ini, sebelumnya adalah orang yang tidak pandai mencetak uang dan melakukan banyak sekali kesalahan. Setiap orang yang sekarang berada di atas, sebelumnya berada di bawah. Setiap orang yang berada di garis depan, memulainya dari garis belakang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, Anda juga pasti dapat melakukannya. Hari ini saya akan sharing mengenai strategi membangun UMKM unggulan. Semua bisnis besar dimulai dari kecil. Kenapa namanya UMKM? Usaha, mikro, kecil, menengah. Perusahaan-perusahaan yang menengah mulainya juga banyak yang dari mikro. Mikro itu apa? Mereka bisa mulainya dari rumah, yang saat ini sangat banyak sekali dilakukan ya karena situasi yang pandemi ini gitu kan. Terus kemudian apakah seseorang yang masih kuliah bisa memulai sebuah bisnis? Pasti bisa. Apakah orang yang masih sekolah, SMA bisa melakukan bisnis? Pasti bisa. Pertanyaannya adalah apakah mau belajar atau tidak? Karena sekarang ini banyak sekali kesempatan untuk seseorang bisa memulai sebuah bisnis. Hari ini saya akan sharingkan bagaimana strateginya. Oke, jadi guys yang belum pegang bolpen, yang belum pegang kertas ataupun buku, silahkan diambil dulu ya. Nah, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Saya mau cerita sedikit dulu ya mengenai siapa sih saya gitu ya. Kalau di sini kan ditulis Elisu Prisma, CEO Excellent Group gitu ya. Ataupun banyak yang mungkin kalau berkenalan dengan saya ataupun terkoneksi dengan saya, baik di Instagram maupun di Facebook, taunya saya punya resort gitu ya di Papua Barat, di Raja Ampat. Nah, ternyata sebelumnya itu ya nggak begitu ya. Nah, ini saya dulu masih kecil, itu tinggalnya di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Tinggalnya itu ya benar-benar kecil deh, kalau lihat di peta tuh nggak ada namanya gitu, karena desanya kecil banget gitu. Nah, kalau dilihat ini ya ada persawahan, emang beginilah kira-kira saya kalau ke sekolah itu masih harus melewati sawah. Nah, kemudian ketika kelas 4 SD, saya pindah ke Jakarta. Kebetulan ayah saya mendapat tugas ke Jakarta yang ayah saya bekerja kan. Nah, singkat cerita saya kuliah di mana? Saya kuliahnya di Australia. Apakah karena orang tua saya punya uang pada waktu itu? Ya, nggak juga. Jadi, saya dibekali tiket untuk berangkat ke sana satu kali jalan. Kuliahnya kebetulan saya dapat biasiswa. Tapi selama saya kuliah di sana, saya bekerja. Bekerjanya macam-macam. Ada kerja di restoran, ada kerja di ngantar-ngantar susu, ngantar koran, ngantar leaflet, jualan afon, kosmetik ya, door-to-door. Dan paling lama itu saya bekerjanya di face market. Nah, ini adalah pasar ikan. Di tempat saya dulu bekerja itu yang ini nih, dulu ya. Nah, sekarang itu dia makin besar ya, kalau saya lihat, wow gitu ya. Mungkin besar karena gara-gara saya dulu kerja di situ kali ya, 3 tahun. Oke, nah anyway, saya bekerja. Kemudian saya membiayai kuliah saya dan juga membiayai hidup saya di sana. Setelah lulus, saya pulang ke Indonesia. Nah, saya beruntung saya bisa lulus sekolah ya pada waktu itu dari The University of Wulonggong di Australia ya. Pada tahun, saya lulusnya tahun berapa sih? 1987. Pada lahir belum nih? Kayaknya sih pada belum lahir ya, gitu kan. Oke, anyway. Nah, saya pulang ke Indonesia. Saya melamar pekerjaan karena saya lulusnya dari computer science. Nah, saya dapat beberapa pekerjaan sebetulnya pada waktu itu. Tapi, saya mengutuskan untuk masuk ke IT. Ya, yaitu saya masuk di Metrodata. Ketika masuk bekerja di sana, saya memulai sebagai seorang trainee. Setelah lulus trainee 3 bulan, kemudian saya menjadi associate systems engineer. Kemudian dipromosi menjadi systems engineer. Kemudian dipromosi menjadi associate business representative. Promosi lagi jadi business representative. Promosi lagi jadi business manager. Promosi lagi jadi general manager. Promosi lagi jadi direktur 1 PT. Dipromosi lagi jadi direktur 2 PT. Dipromosi lagi jadi direktur 3 PT. Dan terakhir saya, jabatan di sana adalah direktur dari 3 buah PT. Dan CEO dari sebuah perusahaan joint venture dengan Amerika. Lumayan ya, gitu. Nah, kemudian saya memutuskan untuk pensiun pada tahun 2005. Nah, pada saat 2005 itu, saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi role model untuk anak-anak saya. Kebetulan saya punya 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 kerempuan. Anak laki-laki saya sudah lulus kuliah dari Jepang. Ngambilnya itu game design and programming. Kemudian lanjut lagi media science. Dan sekarang beliau memiliki sebuah perusahaan di bidang video learning. Namanya www.kelas.com. Kemudian anak kerempuan saya sekarang masih di Australia. Baru selesai, nggak baru sih ya, udah 1 tahun ya. Selesai PhD. Jadi, dia S1-nya itu ngambil international business, S2-nya itu ngambil marketing, dan research untuk PhD-nya itu juga di marketing. Itu 2 orang anak saya. Nah, suami saya sendiri memang punya perusahaan di bidang mesin. Nah, jadi itu saya kemudian saya mulai menulis buku pada tahun 2007 ya. 2007 buku pertama saya terbit. Dan sekarang saya sudah menulis 5 buah buku. Nah, kalau ini ada foto saya dengan siapa? Ini adalah Brian Tracy. Kalau teman-teman tahu, Brian Tracy adalah seorang maha guru di bidang sales, di bidang manajemen, di bidang bisnis ya. Dan kebetulan saya ditunjuk oleh beliau menjadi Certified Business Coach dari Brian Tracy, Focal Point Coaching untuk di Indonesia. Jadi, nanti saya akan sharing ya ke teman-teman ya gitu kan. Apa sih yang bisa saya lakukan ketika saya membantu para pemilik bisnis untuk mereka memulai mengembangkan dan membesarkan bisnis mereka ya. Karena akhirnya saya dari tahun 2009 ya, itu memang menjadi Certified Business Coach dari Brian Tracy Focal Point Coaching. Dan saya sudah mengembangkan rencana bisnis yang lengkap, fokus kepada 7P dalam pemasaran, fokuskan pikiran pada penjualan, upayakan setiap menit terbayar, dan dedikasikan diri untuk pembelajaran seumur hidup. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu pilihan hidup. Oke, so teman-teman seperti yang kita tahu ya, bahwa kita ini memiliki pilihan hidup loh. Kita ini bisa memilih. Jangan bilang, aku terpaksa. Tidak ada yang memaksa ya, karena semua itu adalah pilihan. Dalam kehidupan itu selalu ada pilihan. Nah, ini saya gambarkan ada satu garis. Garis ini garis apa sih? Garis ini adalah garis situasi, tantangan, hambatan, masalah. Setiap hari kita dihadapkan kepada itu. Selalu ada situasi, ada tantangan, ada hambatan, ada masalah dalam kehidupan kita. Pilihan kita untuk mengambil tindakan apa, itu akan menentukan masa depan kita. Akan menentukan apakah kita akan menjadi loser atau menjadi winner. Akan menjadi victor atau menjadi victim. Akan menjadi orang yang di bawah garis atau di atas garis. Akan menjadi orang yang kalah atau menjadi orang yang kemenang. Saya ceritakan dulu orang yang di bawah garis. Orang yang di bawah garis disebut dengan magnet kegagalan ya, teman-teman. Saya tahu. Teman-teman pasti tidak ada yang mau deh jadi magnet kegagalan ya. Tapi anyway, orang yang di bawah garis ini atau magnet kegagalan ini, dari mukanya saja kita sudah tahu, masa depannya suram, cemerut, meloloknya. Mukanya tidak ada senyum. Jalan juga kayak aduh, oga-ogahan antara hidup dan mati gitu ya. Kayak tidak ada gairah hidup gitu ya. Nah, jadi coba perhatikan deh Anda setiap hari, cara berdiri, cara berjalan, wajah Anda. Itu kelihatan seperti orang yang semangat atau orang yang kurang semangat ya. Jadi, itu dimulai dari pagi hari ketika kita bangun ya. Nah, bet ini adalah singkatan ya. B-nya itu apa? B-nya itu adalah blame. Orang yang di bawah garis itu sering menyalahkan situasi, sering menyalahkan keadaan, sering menyalahkan orang-orang di sekitarnya, menyalahkan dosennya, menyalahkan gurunya, menyalahkan temannya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan semuanya deh gitu ya. Teman-temannya pun disalahkan. Politik disalahkan. Pemerintah disalahkan. Semua salah. Kecuali satu orang yang nggak salah, yaitu dirinya. Ternyata, teman-teman, 80% kesuksesan kita itu tergantung dari diri kita, bukan orang lain. Jadi, kalau sampai kita gagal, itu 80% adalah karena kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian, A-nya ini apa? A-nya ini adalah always excuse. Selalu aja bikin alasan. Selalu aja ada alasan. Ya, hujanlah disalahin gitu kan ya. Habisnya hujan, becek, nggak ada ojek gitu ya. Gitu. Ya, kalau nggak ada ojek, ya udah jalan pakai apa kek gitu ya. Kalau misalnya dalam kehidupan, kita berani mengambil keputusan, berani mengambil tanggung jawab, maka kita akan bisa menghadapi badai istilahnya gitu ya. Jadi, kita jangan bikin alasan. Ada lagi, habis aku perempuan sih, habis aku cuma lulusan SMA, habis aku kan nggak punya pengalaman. Aduh, macam-macam deh gitu ya. Juga jangan sampai bilang, aku kan orang miskin. Eh, jangan deh gitu ya. Oke. There is no excuse for that ya. Nggak ada. Nggak ada excuse itu. Kemudian, orang yang di bawah garis ini juga suka ngapain? Suka delay. Delay itu apa sih? Delay itu menunda. Menunda apapun. Nah, sekarang ini dunia itu sudah semakin cepat. Dunia ini sudah semakin luar biasa berkembang. Jadi, kalau misalnya kita suka menunda, apakah itu menunda pekerjaan, menunda pengambilan keputusan, maka kita akan dilibas. Kita akan kalah dalam persaingan. Apalagi kalau kita dalam hal ini membicarakan mengenai kita menjadi seorang wira usaha. Menjadi seorang entrepreneur. Setiap hari begitu banyak wira usaha atau entrepreneur yang mulai. Yang menjadi pemilik bisnis. Mereka mulai. Kemudian, mereka juga rajin untuk belajar. Sehingga kalau misalnya Anda menunda-nunda, apakah itu menunda belajarnya, menunda memulai bisnisnya, ataupun memulai apapun. Pokoknya jangan delay. Jangan delay. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Lakukan hari ini. Kegiatan apapun. Mau promosi? Kalau bisa, jangan delay juga. Apapun dalam kehidupan Anda, jangan delay. Nah, orang yang di bawah garis ini disebut dengan korban. Ataupun victim kita bilangnya. Nah, kita nggak mau kan jadi orang yang di bawah garis ya. Pastilah semua teman-teman di sini maunya menjadi orang yang di atas garis. Kenapa? Karena orang yang di atas garis adalah magnet kesuksesan. Magnet kesuksesan ini juga kita sebutnya sebagai best. Best. Best itu juga singkatan. Kalau kita lihat deh, coba ya orang yang best itu apa? Semangat. Wajahnya penuh senyum. Berdirinya tegak. Jalannya juga tegak. Gerakannya cepat. Nah, inilah yang disebut dengan best. Kalau Anda mau menjadi orang yang sukses, mulailah dari sini dulu. Anda memutuskan untuk menjadi orang yang terlihat sukses. Mulainya dari terlihat sukses, nanti Anda pasti akan menjadi orang yang sukses. Best-nya itu apa sih? Ya, ini adalah singkatan juga. Best itu, B-nya adalah brave. Berani. Ketika kita mengatakan mengenai wira usaha, kita mengatakan mengenai memulai sebuah bisnis. Anda harus berani. Saya tidak mengatakan bahwa berani tanpa perhitungan. Berani tanpa mempertimbangkan resiko. Enggak ya. Berani di sini adalah berani ketika Anda sudah mempertimbangkan berbagai resiko yang ada. Dan Anda berusaha mengurangi seminimal mungkin resiko tersebut. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjamin bahwa Anda pasti akan sukses di dalam menjalankan sebuah bisnis. Enggak ada. Kenapa? Karena kesuksesan sebuah bisnis adanya di tangan Anda. Kenapa orang berani mengambil keputusan untuk memulai sebuah bisnis karena dia yakin akan dirinya? Oke, dimulainya dari situ dulu. Kalau Anda yakin dengan diri Anda, maka Anda pun akan bisa menjadi orang yang dipercaya. Ketika memulai sebuah bisnis, akan ada apa? Investor yang mau invest ke Anda. Kalau Anda dilihatnya apa? Punya semangat, Anda kelihatannya berani, Anda punya pengetahuan. Walaupun mungkin pengalaman belum ada, tapi investor akan berani invest ke Anda kalau Anda memiliki kualitas-kualitas itu. Kemudian, Anda melakukan segala sesuatu kegiatan, itu lakukanlah sebaik-baiknya. Good is not enough. Baik saja tidak cukup. Kenapa? Anda harus berupaya menjadi yang terbaik. You have to strive for excellence. Good is not enough. Menjadi baik saja tidak cukup. Semua orang juga berusaha untuk menjadi yang baik, menjadi yang terbaik. Jadi, kalau Anda mulai berhenti saja untuk belajar, untuk menjadi lebih baik, maka Anda akan dilibas tadi ya. Pokoknya, intinya adalah jangan pernah merasa cepat puas. Jangan merasa bahwa, oh saya sudah cukup kok seperti ini. Tidak, jangan, jangan. Kemudian, yang ketiga adalah strong. Setelah Anda melakukan segala upaya untuk memulai sebuah bisnis, ataupun mengembangkan sebuah bisnis, pasti akan ada kan ya situasi tantangan hambatan masalah ya. Dan kemudian mungkin Anda gagal. Don't worry, you have to be strong. Anda harus kuat mental. Anda harus menjadi orang yang tegar. Anda harus menjadi orang yang gigih, berjuang. Kesuksesan itu didapat dengan kerja keras, bukannya dengan santai-santai. Anda lihatlah, semua orang yang sekarang ini menjadi orang-orang yang sukses, tanyakan kepada mereka, apakah mereka pernah gagal? Pasti pernah. Tapi apa? Bukan berapa kali Anda jatuh, tapi berapa kali Anda bangkit dari kejatuhan Anda. Jatuh satu kali, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jadi, jangan pernah menyerah. Tapi, ketika Anda bangkit, Anda kemudian harus pelajari apa yang salah, apa yang kurang. Sehingga Anda bisa memperbaiki. Sehingga ketika Anda bangkit lagi, Anda sudah menjadi orang yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Karena ingat ya, jangan pernah berharap bahwa situasi yang akan berubah, tapi berupayalah bahwa Anda yang akan menjadi lebih baik. So, be strong. Dan, yang berikutnya adalah thankful, mensyukuri, berterima kasih. Apapun berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, syukuri itu. Berapapun besarnya, berapapun kecilnya, syukuri. Sama ketika seorang anak, ketika orang tuanya memberikan sesuatu kepada dia, dan anak itu senang banget, berterima kasih, mensyukuri pemberiannya, maka orang tua itu juga akan senang untuk memberikan lebih banyak lagi. Tapi kalau dikasih sedikit terus, dia ngomel-ngomel, bersungut-sungut, apakah orang tua akan memberikan lagi? Kayaknya enggak deh, males aja gitu kan ya. Kasih ke orang yang kok ngomel-ngomel kan gitu. Tapi ketika Anda, mensyukuri berkat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak lagi. Karena apa? Tuhan itu tahu kebutuhan Anda, dan Dia akan memberikan jauh lebih banyak daripada kebutuhan Anda. Ya, percaya deh, karena saya sudah mengalami itu. Oke, orang yang di atas garis kita sebut dengan juara. Nah, teman-teman, kalau misalnya kayak begini, kira-kira, teman-teman mau jadi orang yang di bawah garis, atau mau jadi orang yang di atas garis? Teman-teman mau jadi magnet kegagalan, atau teman-teman mau menjadi magnet kesuksesan? Teman-teman mau menjadi korban, atau teman-teman mau menjadi juara? Teman-teman mau menjadi bad, atau teman-teman mau menjadi best? Nah, pilihannya ada di tangan Anda ya, teman-teman semua ya. Karena, bukan orang lain yang menentukan keputusan hidup Anda. Bukan orang lain yang menentukan masa depan Anda. yang menentukan hidup Anda, yang menentukan masa depan Anda, itu adalah Anda sendiri. So, pastikan Anda memilih yang tepat. Ketika Anda akan pergi jalan-jalan, misalkan Anda mau naik krus, Anda biasanya membuat perencanaan. Anda akan cek, krus ini akan jalannya kemana-mana saja, cuacanya seperti apa, tempat-tempatnya yang akan dimampirin seperti apa, baju apa yang harus Anda bawa. Terus kemudian, oh, kalau misalnya di dalam krus, Anda harus pakenya, misalnya kalau malam, makan malam harus pakai yang lumayan rapi, lumayan formal misalkan. Tapi, sehari-hari siangnya ketika Anda pergi, Anda boleh pakai celana pendek, dan nyeker, misalnya pakai sendal, dan lain sebagainya. Dari situ, Anda akan membawa perlengkatannya disesuaikan. Jadi, ada baju yang rada bagus, buat dinner, makan malam, ataupun untuk menonton pertunjukan, ada yang buat sehari-hari, gitu ya. Nah, itu saja Anda membuat perencanaan untuk perjalanan, dan Anda membuatnya cukup detail. Kebayang nggak sih, bagaimana dengan sebuah bisnis? Bisnis harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Bisnis adalah yang menghasilkan uang bagi Anda. Dan ingat, sekali lagi, ini adalah Anda mau mengembangkan bisnis menjadi besar. Oleh karena itu, Anda harus persiapkan rencana bisnis. Rencana bisnis dibuatnya di awal. Sebaiknya dibuatnya di awal. Jangan sampai ketika Anda sudah kehabisan uang, kehabisan dana, dan itu terjadi ya. Jadi, saya beberapa waktu yang lalu, ada yang menghubungi saya, dan dia bilang, Bu, saya bisnisnya ini benar-benar sudah habis-habisan. Nah, terakhir itu saya bilang, mau diperbaikinya, piye, gitu kan. Ya, kecuali Anda harus nyetor modal lagi, gitu kan. Kayak gitu. Jadi, barulah akhirnya mulai, dibuatlah rencana bisnisnya. Ya, jadi baru bisa tahu juga, butuh dananya itu berapa. Rencana bisnis dibuat di awal bisnis. Ketika Anda sudah ketahui dulu, ya, bisnisnya apa, tadi ya, pelanggarnya itu siapa, ya. Jadi, strategi bisnis itu ada dibuat, yang dinamakan dengan bisnis model kanvas. Ya, saya nggak bisa jelaskan di sini, tapi mungkin saya akan jelaskan nanti di YouTube saya. Silahkan nanti, teman-teman bisa lihat aja, kalau misalnya ada topik dengan bisnis model kanvas, ya. Oke, bisnis model kanvas itu akan menjelaskan strategi bisnis, ya. Nah, rencana bisnis kita itu disesuaikan dengan apa yang sudah kita tuliskan di strategi bisnis. Nah, di dalam rencana bisnis, Anda biasanya memproyeksikan penjualan Anda, ya. Bergantung Anda jualannya apa, bisa harian, Jadi, mulai per hari, jadi per minggunya berapa, lalu jadi per bulan, lalu sampai minimum satu tahun, atau sampai satu tahun setengah. Kenapa dibuatnya kok panjang banget sih, Bu? Gitu kan. Lah, ya iya, kan punya bisnis kan bukannya cuma tiga bulan terus mau tutup, kan. Kan maunya kan jangka panjang. Kenapa? Biasanya, kalau Anda survive, gitu ya, 12 bulan atau 18 bulan, biasanya Anda tuh udah mulai ngerti bisnisnya, dan bisa dikembangkan, bisa lebih cepat lagi, gitu ya. Nah, proyeksi penjualan itu berdasarkan contoh kapasitas produksi, kalau misalnya Anda memang produksi besarnya pasar, ya, yang Anda akan masuki, gitu kan. Jadi, Anda sudah lakukan survei juga di daerah sipu, pasar Anda itu ada berapa orang, gitu ya. Contoh. Proyeksikan juga biaya-biaya yang perlu dikeluarkan, ya. Gaji. Saya kan baru mulai sendiri, bu. Iya. Kalau walaupun mulai sendiri, ya mungkin Anda ada butuh, buat Anda monggo dimasukkan. Kalau enggak juga ya, enggak apa-apa. Tapi ingat ya, pembukuan ataupun keuangan perusahaan, harus dipisahkan dari keuangan pribadi. Jadi, jangan dicampur. Jadi, ketika Anda sudah memutuskan bahwa untuk bisnis ini, Anda mau taruh dananya berapa, ya sudah ditaruhlah di situ dananya. Jangan diotakatik untuk kebutuhan pribadi. Gitu. Jadi, Anda harus punya uang pribadi. Enggak boleh ngambil uang perusahaan. Enggak boleh ambil uang bisnis. Kalau Anda mau ngambil uang bisnis, mendingan dipastikan bahwa Anda setiap bulan itu mau dapat berapa dari situ untuk pekerjaan Anda. Misalnya satu bulan Anda mau digaji berapa? Nah, itu. Jadi, dari uang bisnis dikeluarkan sejumlah uang itu dikasih ke Anda. Nah, Anda silakan deh pakai itu. Enggak boleh kotakatik lagi. Kemudian, biaya apa lagi? Misalnya, biaya pembelian peralatan, terus pembelian bahan baku, untuk kemasan, untuk bayar listrik, beli gas, kalau misalnya buat masak gitu ya, kalau Anda di kuliner gitu kan. kemudian mungkin telepon, biaya telepon, terus biaya promosi, dan biaya-biaya lain, biaya-biaya tak terduga gitu. Anda tinggal masukkan aja biaya-biaya apa saja, yang akan ada di situ. Kalau misalnya Anda masih bikin bisnisnya di rumah gitu ya, Anda harus tetap perhitungkan biaya listrik, biaya beli gas gitu ya. Terus, apalagi kalau misalnya Anda terus pakainya dapur barengan sama orang rumah. jangan sampai Anda merasanya saya untung, tapi ternyata Anda pakai minyaknya orang tua Anda, listriknya-listriknya yang bayar bapaknya Anda gitu kan, gasnya juga gas orang rumah yang bayar, ya itu namanya bukan bisnis itu namanya ya, domplengnya itu. Jadi Anda pisahkan lah ya, supaya Anda tahu Anda tuh ada untung apa enggak gitu. Kemudian setelah Anda memproyeksikan penjualan, memproyeksikan biaya-biaya gitu kan, nanti Anda menentukan berapa dana yang dibutuhkan di awal bisnis Anda, ya. Dan berapa lama uang Anda akan cukup untuk operasional. Biasanya Anda harus menyisihkan dana itu minimum untuk 6 bulan, ya jangan sampai dalam 6 bulan Anda sudah kehabisan uang, baru 2 bulan atau 3 bulan tiba-tiba Anda kehabisan uang. uang. Boroboro buat promosi gitu kan, Anda punya backlog order ternyata Anda nggak bisa produksi gitu ya, jangan sampai hal itu terjadi, ya. Nah pastikan tentukan juga dari mana sumber dananya, ya. Apakah Anda mau pinjem dari orang tua, atau dari tabungan Anda, atau Anda mau jual sesuatu gitu ya, atau Anda mau menggulung uang gitu ya, jadi misalnya Anda punya uang sedikit gitu kan, kemudian Anda produksi, Anda jual, terus Anda puter gitu dananya. Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi itu pastikan Anda sudah hitung dan harus ada backup plan. Kenapa harus ada backup plan? Ya, karena Anda harus hitung berapa banyak keuntungan yang akan dicapai dalam 12 sampai 18 bulan. Dalam banyak bisnis, di beberapa bulan pertama mungkin Anda tidak melihat keuntungan. Kenapa? Karena Anda ada investasi-investasi. Misalnya Anda tadinya, misalnya nih kita ngomong Anda bikin kue ya, misalkan Anda cuma punya 2 loyang awalnya. Ternyata orderannya banyak ya, kemudian Anda harus beli lagi bahan baku, dan juga Anda harus beli lagi loyang misalnya. Sehingga mungkin di bulan itu mungkin ya tidak terlihat keuntungan karena Anda harus membeli lagi bahan baku, ataupun Anda harus membeli lagi tambahan peralatan. Misalnya mungkin Anda harus beli lagi juga misalnya kompor lagi, karena misalnya ordernya banyak misalkan ya, amin gitu ya kalau bisnis maju kan ya. Tapi kan Anda harus beli kompor lagi, harus beli misalnya keselain loyang, Anda harus beli juga oven dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Karena itu terjadi dengan teman saya, di mana dia awalnya iseng-iseng-iseng, akhirnya dia beli sampai 4 oven gitu ya, karena ternyata orderannya banyak. Kalau enggak, enggak keburu gitu ya. Dia kan suka bilang, oh ya ini close order, close order, orang marah-marah. Jadi kan akhirnya dia beli peralatan lagi ya. Nah, kemudian Anda harus bersikap realistis ya. Kadang-kadang kita bikin rencana bisnis, omsetnya tuh enggak tercapai gitu kan. Terus pengeluarannya tetap ada, bahkan kadang-kadang lebih besar daripada yang direncanakan. Nah, itu harus realistis. Jadi ketika Anda bikin ya, ketika Anda bikin rencana bisnis, ada yang best case, ada yang worst case. Best case artinya adalah, kalau kondisi yang terbaik itu sesuai dengan yang Anda rencanakan. Anda harus bikin lagi, satu lagi, yang worst case. Itu adalah hal yang terburuk yang bisa terjadi itu. Apa? Misalkan penjualannya, itu misalkan cuma setengah dari yang direncanakan. Tapi pengeluarannya gitu kan mungkin sama, atau bahkan Anda harus mengeluarkan untuk promosinya malah lebih besar misalnya ya. Jadi itu harus dituliskan ya teman-teman ya. Nah, tentu Anda harus fokus kepada strategi pemasaran. Keuntungan bisnis datangnya dari penjualan produk ataupun jasaan. Ketika Anda menentukan produk ya, ketika Anda menyatakan produk Anda itu apa, Anda harus memikirkan produk itu tuh, manfaatnya apa buat pelanggan Anda. Sehingga ketika Anda membuat promosi, Anda bisa menuliskan manfaatnya apa, dan kelebihan produk Anda dibandingkan dengan orang lain. Sekali lagi, Anda boleh menjual produk yang sama persis dengan orang lain, tapi biasanya kalau udah kayak gitu, orang hanya membandingkan harga, karena Anda tidak memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Ya, so, pastikan produk Anda kalau bisa unik. Lebih bagus lagi. Kalau bisa, Anda punya difrensiasi produk. Kalau misalnya Anda sama-sama jualan bolu, bolunya Anda itu apa bedanya? Misalnya Anda punya lebih halus. Anda punya mungkin pakai keju, orang lain punya pakai coklat, misal. Apa yang membedakan Anda? Misalnya Anda pakai stroberi, yang lain enggak misalkan ya. Itu bisa menjadi difrensiasi produk. Jadi, orang bisa mencari produk Anda dibandingkan dengan produk orang lain. Yang kedua adalah positioning. Positioning itu adalah, Anda ingin dikenal sebagai apa, atau Anda ingin dikenal sebagai siapa. Orang-orang, pelanggan Anda, akan menyebut Anda itu sebagai siapa. Jadi, misalnya, oh penjual kue bolu yang paling lembut, misalnya. Penjual kue bolu yang modelnya keren-keren, misalnya gitu ya. Kalau udah kayak gitu, Anda harus terus membuat inovasi-inovasi untuk produk Anda. Atau misalnya Anda menjual pakaian, passion yang modelnya unik-unik. Atau Anda adalah yang spesifik mengangkat kain-kain dari entity, misalkan gitu ya. Jadi, apa positioningnya? Sehingga orang akan mengenal Anda, ataupun brand Anda, itu sebagai apa, ataupun sebagai siapa. That is positioning. Kemudian, people. Anda harus menentukan siapa yang menjadi, misalnya, pelanggan Anda, tadi udah dibahas sebelumnya, kemudian yang menjadi penjual. Tim penjual Anda itu adalah orang-orang yang seperti apa. Ada contoh di beberapa toko, contohnya ya. Dia memastikan bahwa orangnya itu harus langsing-langsing, misalnya terus nanti dipakai bajunya itu seperti apa, gitu ya, sesuaikan gitu misalnya. Ataupun misalnya, tim customer service Anda, orangnya itu harus yang ramah, dan lain sebagainya. Itu people itu harus Anda perhatikan. Ya. Terus kemudian, apakah Anda juga mau mencari seorang endorser untuk produk Anda? Apakah Anda mau punya brand ambasador? Ya. Jadi, Anda perhatikan people yang ada di dalam circle Anda, di dalam bisnis Anda. Itu Anda harus tuliskan, ya, spesifikasinya apa, kualifikasinya apa. untuk orang-orang yang berada di dalam bisnis Anda. Ini adalah sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menjadi bisnis unggulan, ya. Kemudian packaging. Packaging, packaging produk itu penting. kalau Anda jualan satu produk, ya, dengan kemasan yang simple, yang jelek, yang nggak bagus, Anda nggak bisa jual mahal. Ketika Anda mengganti aja packagingnya, ketika Anda jualnya lebih mahal, ternyata orang kok banyak beli, dan itu udah terjadi ya, dengan beberapa binaan saya, ya. Kenapa? Karena ternyata, kalau kemasannya bagus, orang itu beli, kadang-kadang buat oleh-oleh, buat kasih lagi ke orang, gitu kan. Dan mereka kan maunya, ya itu, ada prestigius tadi, ya, nggak mau kasih, wah, nanti disangkanya, gue kasihnya yang murahan, kan gitu. Ya, contoh. Nah, packaging juga, bukan cuma packaging atau kemasan dari produk. Packaging juga termasuk, misalkan contoh, ketika Anda punya toko online, ya, apa yang dilihat orang pertama kali, itu juga adalah kemasan, ya. Jadi, ketika Anda punya toko online, foto-fotonya itu bagus atau nggak, itu sudah mencerminkan bisnis Anda. Kalau fotonya bagus, orang tuh, fans untuk lebih tertarik membeli produk, online dengan foto-foto yang bagus, misalkan. Terus kemudian, kalau Anda di dunia fashion, atau di dunia kecantikan, ya, berarti penampilan Anda, itu juga adalah packaging Anda. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa menjual produk beauty, tapi Anda mukanya jerawatan. Bagaimana Anda bisa menjual, misalnya berlian, ya, harganya puluhan juta, tapi Anda pakaiannya sangat sederhana, misalkan. Atau Anda mengakunya fashion designer, tapi Anda pakai bajunya aja juga sembarangan, ya. Nggak mungkin, kan, kalau seorang fashion designer, ya, dia akan pakai bajunya yang bagus, yang sesuai, apalagi yang dia desain sendiri, kalau bisa, kan gitu. Ya, ke packaging. Kemudian price, mengenai harga, ya. Harga, itu disesuaikan juga. Anda jualannya di mana? Jualannya kepada siapa? Produk yang sama, kemarin itu kita ada sempat membahas juga saya dengan klien saya. Ya, saya bilang, kalau Anda jualnya di toko Anda sendiri, gitu ya, misalnya Anda jualnya seribu, ketika Anda jual di mall, ya Anda nggak bisa jual seribu, Anda rugi. Kenapa? Karena Anda harus sewa tempatnya lebih mahal. Ataupun Anda jualnya di food court. Food court itu katanya ngambil 30 persen. Ya udah, berarti kan harus di markup harganya, gitu. Nggak bisa sama. Memang begitu. Kemudian kalau jualnya lagi di bandara, ya beda lagi juga harganya. Coba aja Anda lihat, ya. Harga yang, harga ayam goreng, yang dari luar negeri itu, gitu ya. Harga di bandara sama harga di luar, sama nggak? Nggak sama. Rame nggak di bandara? Rame. Jadi, it's not about the price kadang-kadang. Jadi, pastikan Anda tahu kos Anda. Jadi, Anda jangan bikin rugi. Ya, oke. Place. Nah, place ini tadi ya penting banget. Di mana Anda berjualan, itu menentukan harga. Kalau Anda jualannya di pasar, Anda harus menentukan harganya sesuai dengan harga di pasar. Karena apa? Pas yang harganya 50 ribu, ada yang beli nggak? Ada. Pas yang harganya 500 ribu, ada nggak yang beli? Ada. Jualannya di mana? Ya, pasti bukan di pasar. Mungkin di mall kecil. Pas yang harganya 5 juta, ada nggak? Ada. Laku. Laku. Jualnya di mana? Mungkin jualnya di mall yang lebih besar. Tas yang harganya 50 juta, ada nggak? Ada. Laku nggak? Laku. Mungkin malah inden. Tapi kan dibuat terbatas misalnya. Jadi, jualnya di mana? Mungkin di mall yang spesifik, ataupun dia punya toko sendiri, punya gallery sendiri, dan lain sebagainya. Jadi, disesuaikan. strategi pemasaran yang paling penting adalah promotion. Setelah Anda menentukan tadi produk Anda itu, benefit-nya apa, kelebihannya apa, positioning-nya, Anda ingin dikenal sebagai apa dan siapa, people yang akan membantu Anda, atau yang ada di circle-nya Anda, packaging-nya Anda, harganya Anda, tempatnya Anda, nah, kemudian Anda lakukan promotion. Nah, promotion ini Anda akan menggunakan kata-kata yang misalnya, contoh, positioning-nya Anda, Anda ingin dikenal sebagai, misalnya tadi ya, baju yang paling unik modelnya di seluruh Indonesia, nah, promotion Anda itu harus mencerminkan itu, fotonya mencerminkan itu, manfaat dari produknya Anda tuliskan di dalam promotion itu. Promotion bisa di mana? Nah, misalnya sekarang ini kan orang-orang kan banyak sekali adanya di mana? Di Instagram, di TikTok, misalnya ya, nah, yang ditampilkan apa? Kelebihan-kelebihan produknya. Sekarang pun orang nggak terlalu suka dengan penjualan yang hard selling, langsung kayak jualan, enggak. Mereka kepinginnya apa? Jadi, orang tuh melihat kemudian menerjemahkan sendiri, jadi soft selling gitu ya, jadi kayaknya aduh gue kepengen beli deh, gitu misalnya, ya, kayak gitu, Tujuan seseorang memulai sebuah bisnis, mengembangkan dan membesarkan bisnis itu adalah untuk mendatangkan keuntungan tentunya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memfokuskan pikiran kita pada penjualan. Apapun yang sudah kita lakukan, baik itu strategi bisnis, strategi pemasaran, tidak akan ada artinya, kalau kita tidak melakukan penjualan. Kita tidak memberikan pelatihan kepada tenaga penjualan kita. Kadang-kadang orang sudah datang ke toko kita, tapi akhirnya dia keluar lagi tanpa misalnya melakukan pembelian. Sangat disayangkan kan. Oke, penjualan adalah sumber utama aliran kas kita, cash flow-nya kita. Karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk produksi, untuk pemasaran, dan lain-lain. Tentunya kita mengharapkan ada pemasukan uang dari penjualan. Nah, arus kas itu adalah seperti darah di dalam tubuh kita. Ketika kita kehilangan darah, mati. Dalam bisnis, ketika kita tidak punya aliran kas, tidak punya perputaran uang di dalam bisnis, maka kita juga mati. Maka itu merupakan hal yang kritis bagi perusahaan. Sebagai pemilik bisnis, kita harus memastikan bahwa kita memantau penjualan kita setiap hari. Setiap hari? Iya. Nah, mesti ditulisin? Iya. Nah, kalau Anda tahu, di perusahaan-perusahaan itu mereka suka taruh kekapan tulis. Kalau misalnya mereka punya beberapa tim penjualan, beberapa tenaga penjualan, itu bahkan nanti ditulisin. Nama-namanya, kemudian hari itu dia jualannya berapa, nanti mingguannya berapa, bulanannya berapa, nanti mereka bikin kayak top sales gitu ya, top sales bulanan gitu. Dan mereka bisa melihat nih, setiap hari mereka bisa lihat, oke, dan itu sangat bagus sekali kalau Anda punya beberapa tenaga penjualan dan Anda melakukan itu. Kenapa? Manusia itu senangnya mau menang. Kalau dia melihat angkanya, waduh gue udah kalah sama dia, yang kalah itu akan lebih semangat lagi jualannya. Nah, kalau Anda bilang, saya belum punya tenaga penjualan, gue masih yang jualan juga saya. Apalagi, kalau belum punya tenaga penjualan, berarti kan bisnis Anda masih kecil. bikinlah, tulislah, entah di papan tulis, atau Anda mau taruh, apa namanya, kertas lah, ditempel gitu ya, ditulis tuh. Jadi, punya target harian, oke, kemudian pencapaian harian. Dan Anda juga boleh, selalu ada di kepala Anda, target harian Anda itu berapa. Kalau belum tercapai, Anda harus pikirkan gimana caranya supaya Anda mencapai hari itu. Ketika hari itu, ternyata hari sudah berlalu, Anda tidak mencapai, berarti Anda punya utang, besoknya harus lebih keras lagi kerjanya, dan seterusnya. Kalau Anda tidak punya keinginan untuk mencapai target, yaudah, nggak usah bikin target, dan Anda nggak akan menjadi bisnis yang maju, karena lama-lama dia makin kecil, makin kecil, Anda makin males, lama-lama Anda tutup tuh penjualan. Nah, banyak bisnis yang pemiliknya tidak sabaran, ataupun mentalnya nggak kuat. Ya, ingat ya, tapi kita kan harus selalu punya mental bajak, harus gigih ke dalam penjualan. Anda cari tahu, kenapa sih kok saya belum ada penjualan? Why? Apa yang harus diperbaiki? Buat analisa, apa yang berhasil, dan apa yang tidak berhasil? Anda tulis, Anda analisa, yang berhasil karena apa ya? Faktor apa ya? Yang tidak berhasil karena faktor apa ya? Apa yang bisa diperbaiki lagi? Apa yang harus ditingkatkan? Apa yang salah di sini yang harus dibuang, tidak boleh dilakukan? Apa yang belum saya lakukan dan harus mulai dilakukan? Nah, itu semua harus menjadi pertanyaan bagi Anda sebagai seorang pemilik bisnis, kalau bisnisnya mau menjadi unggulan, mau bisnisnya menjadi besar. Ya, oke. Nah, kemudian pastikan juga ya, bahwa setiap menit Anda itu terbayar. Maksudnya apa? Kalau Anda sekarang punya target penjualan, misalkan target penjualannya satu hari itu adalah, misalkan satu juta rupiah. Satu hari itu Anda bekerjanya berapa jam? Misalkan lima jam. Biar gampang ya. Lima jam. Dikali 60 menit. Berarti berapa? 300. Benar ya? 300 menit. Benar ya? 300 menit. Berarti satu juta dibagi 300 menit. Berarti per menit Anda itu harganya berapa sih? Nah, berarti Anda harus mulai mikir kalau misalnya Anda menyianyikan waktu Anda lima menit saja. Berarti Anda akan kehilangan uang segitu. Misalkan, contoh. So, tingkatkan produktivitas Anda. Jadi, sebisa mungkin waktu Anda itu betul-betul Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Jadi, misalkan pertama Anda buat daftar aktivitas harian Anda. Dan ini, ketika saya meng-coaching klien saya dan mereka melakukan ini, itu hasilnya sangat luar biasa. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita banyak sekali punya waktu-waktu yang wasted atau terbuang. Mungkin Anda bilang, ngapain sih Bu bikin kayak begini? Ingat ya, teman-teman. Semua perusahaan-perusahaan yang besar di Amerika melakukan ini. Apa yang saya tuliskan di sini adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ketika kita melakukan coaching, itu kita meminta klien kita untuk menuliskan ini. And guess what? Tebak. Produktivitas mereka meningkat. Jadi, tulis daftar aktivitas harian Anda. Ngapain aja dari datang ke kantor sampai pulang. Ataupun kalau Anda melakukan pekerjaannya di rumah, apa yang Anda lakukan dari pagi sampai dengan malam. Tapi, Anda harus bedakan ya. Ada waktu keluarga, ya itu nggak apa-apa. Itu waktu keluarga. Waktu beribadah, ya itu waktu beribadah. Ini adalah waktu kerja. Waktu kerja. Oke, Anda tulis. Kemudian, letakkan huruf di depannya. Ya, misalkan Anda tulis. Jadi, setelah aktivitas ditulis, kemudian di depannya dikasih huruf. Kalau aktivitas yang memiliki konsekuensi besar, apabila tidak Anda lakukan, Anda kasih tulisan A. Aktivitas yang sebaiknya Anda lakukan, tapi tidak sepenting A, Anda tulisnya B. Kalau aktivitas yang menyenangkan, ini salah nulisnya, menyenangkan tapi nggak terlalu penting, dan nggak terlalu berdampak kepada bisnis Anda, kasih tulisan C. Nah, setelah ditulis gitu, Anda urutkan berdasarkan prioritas. Artinya, semua aktivitas dengan huruf A itu harus Anda lakukan. Misalnya, Anda harus bayar supplier. Anda harus melakukan kegiatan promosi. Anda harus posting di Instagram. Misalkan ya, Anda harus melakukan kegiatan delivery. Anda harus nagih. Nah, itu aktivitas yang konsekuensinya besar kalau Anda nggak lakukan. Karena nggak pagi hari ini, ya Anda nanti nggak punya cash flow. Anda nggak lakukan promosi, mungkin hari itu nggak ada penjualan. Misalnya, gitu. Oke. Nah, setelah itu, Anda harus juga perhatikan urgency-nya. Yang tingkat urgency-nya lebih tinggi, berarti dilakukan lebih dulu. Ya, duluan. Jadi, si A itu nanti Anda bagi lagi. Ada A1, A2, A3. A1 itu yang urgency-nya paling tinggi. Gitu. Yang A2 yang urgency-nya sedikit lebih rendah. Tapi ini artinya, Anda lakukan, bisa setiap hari, bisa juga, kalau itu adalah aktivitas yang Anda lakukan setiap hari, ya begitu saja, ya sudah, Anda bikinnya satu kali saja. Jadi, A, B, C. Ya sudah. A1, A2, misalkan. Kemudian setelah itu, ya sudah, tiap hari Anda ikutin itu. Ya. Oke. Dedikasikan diri Anda untuk selalu belajar seumur hidup. Karena ingat, kompetitor Anda, terus melakukan perbaikan. Anda pun harus melakukan perbaikan. Setiap hari, akan ada bisnis baru yang tumbuh. Kalau Anda tidak melakukan perbaikan, maka bisnis-bisnis yang baru itu mungkin akan bisa menyusul Anda. Semua orang sukses di dunia, dan semua pemimpin sukses di dunia, adalah seorang pembelajar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang senang membaca. Mereka senang baca buku. Baik itu buku-buku pengembangan diri, ataupun buku-buku bisnis. Ya. Mereka juga adalah orang-orang yang senang mengikuti kelas-kelas bisnis. Ya. Dan ingat, kalau ikut kelas apapun, sekarang ini kan banyak sekali ya, pelatihan-pelatihan, seminar, semuanya lewat online. Itu sangat menyenangkan juga ya, karena menghemat waktu. Kita tidak usah pergi. Menghemat waktu sekali. Tapi apapun yang Anda pelajari, itu sebaiknya Anda praktek. Ya. Karena yang penting, bukan apa yang Anda ketahui, teman-teman, tapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahui itu. Bukannya ikut belajar di sini, belajar di sana, terus bangga, ataupun senang dengan berbagai sertifikat. Anda kumpulin sertifikat banyak, tapi satu pun tidak ada yang Anda lakukan. Tidak ada gunanya. Ya. Yang penting bukan apa yang Anda pelajari, tapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang sudah Anda pelajari itu. Kenapa misalnya ketika Anda bilang, ah saya sudah tahu itu. Oke pertanyaannya, kalau sudah tahu, sudah dilakukan belum? Kalau belum dilakukan, tidak akan ada perubahan, ya, di dalam bisnis Anda. Dengarkan audiobook, ataupun podcast, ini salah kurang tulisannya, podcast. Saya ada audiobook juga di YouTube saya. Kalau misalnya Anda mau dengarkan, silakan, ya. Saksikan tayangan-tayangan YouTube tentang tips bisnis. Silakan Anda juga bisa masuk ke YouTube saya untuk mendengarkan tips bisnis. Oke. Nah, ini adalah beberapa, beberapa tips, ya, beberapa langkah untuk Anda memulai sebuah bisnis unggulan. Oke. Silakan Anda cerna, dan Anda baca lagi apa yang sudah Anda tulis. Kemudian betul-betul Anda pikirkan kalau Anda memang mau menjadi seorang pemilik bisnis unggulan. ya, oke. Nah, sekali lagi teman-teman, be the best, jadilah yang terbaik. Do the best, lakukanlah yang terbaik. Maka dengan seizin Tuhan, Anda akan memiliki yang terbaik. Ya. Good is not enough. Baik saja tidak cukup. You have to strive for excellence. Teman-teman harus selalu menggapai kesempurnaan. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.